Kisah Cinderella dan sepatu kaca Jadi teman-teman, kisah ini diambil dari kisah dongeng ya Semoga video ini membuat kalian senang Hei Cinderella! Eee, iya bu Hmm, iya bu, iya bu Kamu itu ya, cepat bereskan semua barang-barang Kami mau pergi jalan-jalan Ke, kemana bu? Hmm, kemana ya? Ya terserah kamilah mau kemana Kamu cepat bereskan rumah dan siapkan barang-barang untuk kami Hahaha, kasian deh loh Cinderella harus beresin barang Eee, iya bu Aku akan membersihkan rumah Kenapa aku selalu begini ya Tapi aku tidak boleh putus asa Barangkali ada hikmahnya Hmm, pertama-tama aku mau bereskan Dulu kamar ini sekalian cari-cari barang yang ingin dibawa Kakak-kakak dengan ibuku Hmm, mungkin kakak dengan ibuku mau ambil peralatan ini Karena ibu kan suka make up Oke deh, aku ambil Oke, udah selesai Dan aku akan siapkan barang-barangnya Oke, barang-barang mereka sudah ada di tas Hmm, habis kasih barang-barang ke mereka untuk pergi Hmm, aku baru deh beresin rumah Tapi sebelum itu aku masak untuk mereka dulu Ibu, ini dia tasnya Oh, iya terima kasih Tapi, dimana sih Tas anak-anak yang ibu sayangi ini Kok gak ada, cuma satu doang Iya, Cinderella Tas aku mana? Tas aku juga Eh, iya bu Aku antarkan satu-satu Ini tasnya bu Hmm, terima kasih Sekarang kamu Ambil tas kedua anak-anakku yang tersayang ini Dan letakkan di tangan mereka Dengan hati-hati Karena di dalamnya ada HP termahal kami Bertiga Baik, bu Hmm, aku harus bersabar Eh, tas kakak-kakakku Kalau gak salah disini Aha, ini dia Oke Waktunya aku kasih ke kakak aku Hmm, kak Ini dia tasnya Hmm, lama banget sih Ma-maaf ya kak Hmm, mana tasnya Berikan ke kakak Ini kak Eh, Cinderella Iya kak Novi Di mana tas aku? Kamu masih tanya kenapa? Ma-maaf ya Aku akan segera ambil Aku harus cepat Eh, mana ya? Ah, ini dia Oke, waktunya aku antar ke kak Novi Mudah-mudahan dia tidak marah sama aku Aku sudah tidak bisa dimarahin lagi Sudah kapok Hmm, oke Eh, kak Novi Eh, kak Novi ini diatasnya Hah, lambat banget sih Lari dikit lah Maaf ya Hah, sekarang kamu tolong masakan makanan untuk kami Untuk aku, kakak kamu, dan ibu Baik, kak Akhirnya selesai Aku harus membagikannya ke kakakku dan ibuku Ibu Ibu, makanannya sudah siap Hmm, terima kasih S-s-sama-sama Setelah selesai makan Hmm, enak banget ya makan hari ini Iya, bu Iya, bu Novi Eh, iya Ada apa, bu Hmm, kita pergi sekarang, yuk Oke, bu Eh, bu Ajak aku juga dong Jangan ajak Novi aja Oh, iya Anak ibu kesayanganan satu ini lupa Ayo, Nita Oke, bu Eh, ibu Boleh nggak aku ikut juga Hah, kamu ini Kamu tidak boleh ikut Baik, bu Ingat, kamu cuci baju kesayangan ibu dan Novi dan juga Nita Lalu kamu bereskan rumah seluruhnya Terserah kamu mau ngapain-ngapain setelah ini Baik, bu Ketika ibu tirinya dan kakak-kakak tirinya ingin pergi Dada Cinderella, selamat tinggal Kami akan bertemu dengan pangeran Eh, iya Semoga kalian bahagia, ya Semoga Hmm, kamu ini Doainnya semoga terus Iya nih Iya, Novi Beneran Hmm, kamu ini Kenapa sih Kayak gitu Hmm, kamu pasti nggak mau kalau kita bahagia, ya Iya nggak sih, Cinderella Eh, bukan bu Bukan begitu Ya sudah Ayo kita pergi Ayo bu Ayo Akhirnya ibu dan kakak-kakak tirinya Akhirnya pergi ke istana Hmm, mereka sudah pergi Aku harus membersihkan semua rumah Pertama di WC dulu deh Hmm, kakak-kakakku dan ibuku pasti sedang bahagia di sana Aku sendiri yang di rumah ini Tapi, apa mereka benar-benar akan pulang, ya Andaikan saja aku punya baju bagus dan kendaraan untuk pergi ke tempat itu Hmm, 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 hmm Wahai Putri Manis Huh, kamu siapa? Aku adalah penyihir kecil Eh, iya Aku, aku Aku sudah tahu Kamu ingin pergi ke istana untuk mengikuti pesta Dan kamu ingin punya kendaraan dan bajunya, kan? Iya Aku ingin Sekali Hmm, apakah di rumah kamu ada dua buah labu? Ada sih Kalau begitu, berikan kepadaku Aku akan membuat sebuah kereta dan sebuah gaun yang sangat bagus Baiklah, aku akan mengambilnya Hmm, aku beruntung sekali bertemu dengan penyihir yang baik hati Eh, labu, kalau nggak salah ada di kulkas Nah, ini dia Oke, aku sudah mengambilnya, aku harus meletakkannya lagi Buat apa ya? Mudah-mudahan gaunnya bagus sih Baiklah, kamu silahkan duduk Baiklah Maaf ya penyihir kecil, aku hanya punya satu buah labu Ah, tidak papa, aku akan bisa menggabungkannya Tetapi ada syaratnya Nah, kalau labunya hanya satu Kalau sudah jam 12 malam Kamu langsung harus cepat pulang Karena kalau tidak, dia akan berubah lagi menjadi labu Oh, begitu ya Baiklah, aku akan usahakan pulang sebelum jam 12 Kamu berjanji? Aku berjanji Baiklah Aku akan menyihirnya Bismillahirrahmanirrahim Simsalabim abrakadabra Hiat Nah, ini dia Kamu sudah mempunyai baju dan juga hewan peliharaan Semoga hidupmu bahagia ya Oh, terima kasih ya penyihir Iya, sama-sama Sampai jumpa Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan gaun dan juga kuda Aku akan menaikinya Bismillah Wah Lumayan Enak sih Katanya jalan menuju istana di dekat sini Mudah-mudahan dekat Alhamdulillah, akhirnya aku sampai Wah Bagus banget Istananya bagus Aku suka sekali Kudanya juga nyaman Mudah-mudahan Mudah-mudahan aku ingat jamnya jam berapa Kok gak sekalas sekarang ini baru jam 11 sih Aku hanya ada waktu 30 menit untuk berdansa dengan pangeran Baiklah Baiklah, aku sembunyikan kendaraanku disini saja Supaya tidak ketahuan Supaya tidak ketahuan Di mana ya, disini aja deh Dekat mobil ini Mudah-mudahan saja tidak ketahuan Bismillah Bismillah Aku jadi deg-degan deh Oh iya, aku harus menghelus kuda ini Kuda, jangan takut ya Baiklah Baiklah, dia sudah duduk Mudah-mudahan saja dia tidak takut Wah, bagus banget Eh, itu kayaknya aku kenal deh gaun itu Itu kan kakak dan ibuku Aku harus diam-diam Mudah-mudahan mereka tidak mengenalku Aduh, aku jadi malu nih Aduh, semoga mereka tidak kenal aku Eh, itu siapa ya Cantik banget yang bergaun biru itu Iya Halo Oh, halo Maukah kau berdansa denganku Oh, tentu saja Dan Cinderella dan pangeran pun akhirnya menari Dengan bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akhirnya ratu dan raja pun selesai menari dengan para-para ratu dan raja yang lainnya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Udah jam 12 Pangeran, saya pergi dulu ya Eh, tunggu Siapa nama kamu? Aduh, aku harus segera bergegas Hei, tunggu, siapa nama kamu? Hei, tunggu Ah, sepatuku Aduh, aku tidak usah mengambil sepatuku Walaupun sepatu itu berguna banget Tapi aku harus cepat Tapi aku harus cepat Kalau tidak semuanya berubah menjadi labu Ayo cepat kuda Aku harus cepat Aku harus cepat Kalau tidak aku akan ketahuan Kalau aku sebenarnya Adalah Orang biasa Pokoknya aku harus cepat Aku tidak mau menghancurkan pesta Kebahagiaan Ibu dan kakakku Aku tidak ingin mereka marah lagi Aku sudah kapok Dimarahin Aku harus cepat Walaupun Aku belum puas menari dengan pangeran sih Tapi tidak apa-apa deh Hmm, langit malam ini sangatlah cerah Sangat cerah dan Menyenangkan Hmm, aku merasa ingin lagi deh Menari dengan pangeran Tapi kayaknya tidak bisa lagi deh Karena sudah terbukti Penyihir itu pasti sudah pergi jauh dari rumah aku Dan aku tidak bisa meminta permohonan lagi Karena Aku tidak punya labu Kalau aku beli Pasti ibu dan kakakku bingung Dan akhirnya terpecahkan Rahasia aku dan penyihir itu Sudah deh Tidak apa-apa Yang penting kan sudah berdansa Sama pangeran Aduh, jalannya juga lumayan jauh nih Aku harus berusaha Seru banget sih Menari dengan pangeran Hmm Serasa mimpi Wah, sudah hampir sampai di perkotaan Dan Kuda putri pun telah menghilang Astaga Kudaku menghilang Ya ampun Pasti sebentar lagi bajuku yang menghilang Akhirnya aku sampai rumah juga Hmm Aku Harus Segera duduk disini Supaya ibu dan kakak-kakakku Tidak curiga Kalau aku sebenarnya berdansa dengan pangeran Ayo anak-anakku yang cantik-cantik ini Kita pulang Oke bu Akhirnya kita sudah sampai di dekat rumah nak Waktu pulang nanti Kita ceritakan tentang kemewahan kita bisa menari dengan pangeran yang tampan itu ya Oke bu Tapi ibu jadi penasaran deh Kenapa bu Hmm Itu Perempuan tadi Yang memakai gaun seperti kita berwarna biru Dia bentuknya seperti Cinderella ya Iya bu Benar Bentuknya seperti Cinderella Tapi tidak mungkin Cinderella itu kak miskin Gak punya baju Iya juga sih Ah mungkin itu salah seorang ratu yang sangat terkenal Tapi bu Kenapa dia malah pergi jam 12 Entahlah Mungkin Pasti dia malu dengan kita Karena kita kan cantik Mungkin saja bu Hahaha Ayo kita masuk Assalamualaikum Cinderella Waalaikumsalam bu Nih kami ceritakan ya Tadi kami bertemu dengan pangeran Oh begitu ya bu Pasti senang Iya dong Dan kami juga Apakah ibu juga menari-nari kan? Dari mana kamu tahu? Eh eh Bukan bu Aku kan hanya menebak Hmm Kamu tampak aneh sekali Eh eh Sudahlah Sekarang ibu mau ganti baju dan tolong siapkan makan untuk kami Kami sudah lapar Di pesta tadi kami juga menemukan gadis cantik lah Betul kah itu bu? Iya Dia mau pakai baju berwarna biru seperti kami Dan rambutnya juga seperti kamu Tetapi rambut kamu agak jelak dikit sih dari dia Oh begitu ya bu Ya sudah aku akan memasakkan makan malam ya Oke Baiklah aku akan memasakkan makan malam ini Cush 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 Anak-anak Kita sambil menunggu Cinderella itu memasak Kita lihat-lihat tempat persembunyiannya yuk Oke bu Kita duduk-duduk disana juga ya bu Pastilah nak Ya kursinya cuma satu Maaf ya nak Kursinya cuma satu Iya bu Bosen deh disini Hmm lebih baik kita disini aja deh Sambil nunggu-nunggu Cinderella kita lihat-lihat pemandangan malam Oke bu Hmm aku menjadi kepikiran dengan gadis tadi Siapa ya nama dia Aku harus mengetahuinya Lah itu kayak sepatu kaca punya dia Wah terjatuh Pasti waktu dia lagi lari Kenapa ya dia lari Apa ya sebabnya Aku bawa aja deh ini sepatu Oke Aku akan pergi ke rumah wanita itu Hmm Dimana ya rumah wanita itu Oh itu siapa ya Permisi Oh iya siapa Yang kamu cari Bolehkah aku masuk Boleh silahkan Wah dia tampan sekali Iya Hmm Lah kayaknya aku pernah lihat kamu deh Eh iya Aku Aku Jangan-jangan kamu perempuan yang menari dengan aku tadi Eh Eh iya Namaku Cinderella Oh ternyata nama kamu Cinderella Oh ternyata nama kamu Cinderella Oh ya sudah Aku menemukan sepatu kacamu Tersangkut di jenjang Oh itu aku tidak sengaja Dan aku mau mengambilnya Tapi takut Waktu aku Men 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 Menjadi habis Apa maksudmu Sudahlah jangan dibahas itu Dan setelah itu Cinderella hidup bahagia dengan pangeran selamanya Sekian Oke segitu aja video dari aku ya teman-teman Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Di channel MSC Lab ini ya Hehehe Pangeran ini bisa-bisa aja merekam Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax